Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan salat beserta salam untuk Nabi Muhammad. Semoga kita senantiasa sehat dan penuh berkah. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah kalkulus, terutama kalkulus integral ya. Dan bab kali ini adalah tentang teknik integrasi. And the topic is about basic integration rules, aturan integrasi dasar. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi-fungsi ya, berbagai macam jenis fungsi. Ada fungsi-fungsi elementer. Apa saja yang disebut dengan fungsi elementer itu? Fungsi elementer itu adalah fungsi konstanta, fungsi pangkat, fungsi logaritma, dan fungsi eksponen. Fungsi trigonometri dan fungsi inverse trigonometri. Serta semua fungsi yang diperoleh dari hasil penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan komposisi dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, langsung saja ya, barangkali ke topik kita. Basic integration rules, nah ada dua teknik dasar untuk integrasi. Yang pertama kita kenal dengan substitusi, dan yang kedua adalah integral parsial. Metode substitusi telah diperkenalkan dalam subab sebelumnya, dan kita juga sudah memakainya dalam beberapa contoh. Kita kenal bentuk baku, penggunaan secara efektif metode substitusi tergantung pada ketersediaan daftar integral-integral yang sudah dikenal. Daftar seperti ini, tetapi terlalu panjang untuk dihafal gitu ya. Diberikan pada bagian, bisa Anda cari di internet ataupun di buku. Ada diberikan tabel integral. Kalau Anda cari daftar integral, tabel integral di Google itu akan ketemu. Jadi, tidak perlu dihafalkan juga. Ada beberapa yang mungkin familiar gitu ya, karena sering dipakai. Beberapa yang lain itu memang terlihat tidak familiar, tapi sebenarnya dia benar gitu ya, dia bisa dipakai. Dalam menyelesaikan integral-integral ini. Nah, bentuk integral baku atau standard form of the integral. Standard integral form. Yang pertama, ini Bapak sarankan ini di print ya. Tidak harus yang dari Bapak, bisa saja Anda ambil di internet ataupun di Google. Atau di buku kita juga sudah ada, namun itu perlu diambil, dipisahkan gitu. Nah, bentuk integral baku ini. Ada yang namanya konstanta dan pangkat bentuk integral baku ini, yaitu kalau ada integral KDU, K itu konstanta ya, maka hasil integralnya itu adalah KU ditambah C. Kedua, kalau ada integral U pangkat RDU, maka ini dia penyelesaiannya. Nah, kalau R-nya tidak sama dengan min 1. Terus yang di bawah, kalau R-nya sama dengan min 1. Ada lagi, yaitu bentuk eksponensial. Integral E pangkat UDU itu sama dengan E pangkat U tambah C. Integral A pangkat UDU itu sama dengan A pangkat U per len A ditambah C, dengan syarat A tidak sama dengan 1 dan A besar dari 0. Ini, ini ya, apa, resume dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Lalu, untuk fungsi-fungsi trigonometri, ini dia, integralnya. Untuk fungsi-fungsi trigonometri ya. Nah, silahkan dipakai sesuai kebutuhan nanti. Lalu, untuk fungsi aljabar, untuk fungsi aljabar, kita lihat, kalau ada integral DU per akar pangkat A kuadrat kurang U kuadrat, itu sama dengan sin inverse U per A ditambah C. Nah, ini juga fungsi inverse trigonometri, ingat. Nah, ini resumenya di sini. Yang nomor 15 ini juga. Nah, bentuk-bentuk ini akan kita pakai dalam menyelesaikan integral-integral nanti. Lalu yang terakhir, kemarin kita sudah belajar fungsi hiperbolik ya. Kita belajar tentang fungsi hiperbolik. Nah, kita lihat topik-subtopik berikutnya, substitusi dalam integral tentu. Sebelum itu, integral tak tentu ya. Substitusi dalam integral tak tentu. Misalkan kita menghadapi suatu integral tak tentu. Jika ini bentuk baku, cukup tuliskan jawabannya. Jika bukan, carilah suatu substitusi yang akan mengubahnya menjadi bentuk baku. Jadi, sekali lagi, kalau Anda menemukan sebuah integral tak tentu, perhatikan, kalau dia ada di salah satu bentuk yang 6, 17 ini, maka kita cukup menuliskan hasil integralnya tersebut. Namun, kalau tidak, kalau tidak dalam bentuk baku, maka kita perlu mencari suatu substitusi yang akan mengubahnya menjadi bentuk baku. Jika substitusi yang Anda coba tidak berhasil, cobalah yang lain. Kemampuan untuk melakukan ini membutuhkan banyak latihan. Metode substitusi telah diberikan dalam teorema dan diberikan lagi di sini untuk memudahkan Anda semua untuk melakukannya. Jadi, sebelumnya ini sudah ada juga di jelaskan teorema ini. Teorema substitusi ini. Sekali lagi, kalau menemukan sebuah integral tak tentu dalam bentuk baku, dalam bentuk yang 17 ini, maka langsung bisa diselesaikan dengan bentuk ini. Namun, kalau tidak, kita perlu mencari substitusi agar dia bisa mencapai bentuk ini. Dan itu membutuhkan kemahiran melalui latihan. Substitusi dalam integral tak tentu, ya, substitusi dalam integral tak tentu, misalkan G adalah sebuah fungsi yang terdiferensiasikan, dan misalkan F adalah anti turunan dari fungsi F tersebut. Maka, jika U sama dengan GX, integral F GX G aksen X DX, itu sama dengan integral F U DU, sama dengan F besar U tambah C, sama dengan F GX tambah C. Nah, ini kalau dibaca seperti ini saja, mungkin tidak nyambung ya dalam pikiran kita. Tapi, lihat ke contoh soalnya, lihat dalam aplikasinya, kita bisa mengertikan ini dan mengaplikasikannya. Contoh yang pertama, carilah integral X per cos kuadrat X kuadrat DX. Nah, kalau ketemu bentuk ini, dia nggak ada di bentuk baku ini, yang seperti ini. maka kita perlu mencari substitusi sehingga dia mencapai bentuk baku. Maka dalam hal ini, kita memisalkannya dengan kita memisalkannya dengan sorry, U sama dengan X kuadrat. Kenapa? karena kita ingin membentuk cos kuadrat U. Karena nanti cos kuadrat U ini bisa membantu kita dalam proses berikutnya. coba lihat, kalau kita misalkan U sama dengan X kuadrat, maka DU adalah 2X DX. Turunan U adalah 2X DX. Karena di dalam soal kita hanya ada bentuk X DX, maka kita mencoba mencapai bentuk X DX, artinya X DX itu sama dengan setengah DU. Pemisalan ini oke ya. Dan kita ingat, ada bentuk 1 per cos kuadrat X kuadrat itu, 1 per cos itu kan sama dengan sekant. Kalau 1 per cos kuadrat berarti sekant kuadrat. Mari kita masuk ke sini. Soal kita adalah integral X per cos kuadrat X kuadrat DX. Kita dapat tadi bahwasannya X DX X DX ini kita ganti dengan setengah DU. Nah, keprosesnya untuk memunculkan ini kan cuma ada X untuk memunculkan 2X DX 2X DX biar jadi DU dia tentu mesti dikali dengan setengah. Karena nanti ini habis dengan ini kan. Maka dia untuk memunculkan 2 di sini biar dia jadi DU nanti ini maka perlu ada setengah di depannya. sehingga ini menjadi setengah setengah 1 per cos kuadrat X kuadratnya U tadi kan. Maka cos kuadrat U DU. Lalu setengah sekant kuadrat U DU. ini merupakan bentuk umum standar form. Lihat, standar form nomor berapa itu sekan kuadrat itu? ini, nomor 7. Bahwasannya integral sekan kuadrat U DU itu sama dengan tan U ditambah C. Nomor 7 ini. Nah, kita pakai. Jadi yang awalnya dia bukan dalam bentuk baku, bentuk standar tapi setelah kita substitusikan kita olah, kita modifikasi dia maka dia mencapai bentuk standar sekan kuadrat U DU. Maka dari sini kita bisa dapatkan tan U tambah C. Setengah tan U tambah C. U-nya kita kembalikan ke bentuk semula yaitu X kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi 1 per 2 tan X kuadrat ditambah C. Is it clear for you? Clear ya? Harus clear. Terus yang kedua, contoh kita. Kita diminta mencari integral dari integral dari 3 per akar 5 dikurang 9 X kuadrat DX. Ingat bentuk integral DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat. Ini kok tidak salah nomor berapa nih? Di dalam apa kita? Bentuk baku. Silahkan dilihat. Kenapa bentuk ini yang dipakai? Karena ini mirip kan? Berarti A-nya nanti adalah akar 5. U-nya adalah 3X kuadrat. Sorry, 3X. U-nya adalah 3X. A-nya adalah akar 5. Nah, U-nya adalah 3X ya. Kalau U-nya 3X berarti DU adalah 3 DX. Dapat langsung ya? 3 DX. Maka 3 DX ini nanti kita ganti dengan DU. Ya? Nah, mari kita lakukan prosesnya. Berarti kita sudah punya U sama dengan 3X, DU sama dengan 3 DX. Lihat di buku saudara. Nah, masih kita lakukan bersama. 3 per akar 5 dikurang 9X kuadrat DX. Ini bisa kita ubah menjadi integral 1 per akar 5 dikurang 9. Nah, bukan 9 lagi ya. Sorry. Kita hapus dulu. Nah, kita sudah melakukan pemisalan kan di sini. Nah, kita sudah melakukan pemisalan. Maka ini bisa kita ubah menjadi 3 DX-nya tadi adalah 1 DU. Maka ini menjadi 1 per ini DU ya. lalu di bawahnya adalah akar A kuadrat kurang U kuadrat. di mana U-nya tadi 3X maka 9X kuadrat menjadi U kuadrat. Nah, bentuk ini kalau kita lihat di dalam bentuk umum coba kita lihat menjadi bentuk yang mana dia? Yang ini ya. Nomor 13. DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat adalah sin inverse U per A tambah C. Berarti U per A tambah C. Maka kita pakai dalam contoh soal ini hasilnya menjadi sin inverse U per A. U per A akar 5. Karena A kuadratnya 5 berarti A-nya adalah akar 5 ditambah C. Sudah dapat ini maka kita kembalikan U-nya ke bentuk semula. U-nya adalah 3X per akar 5 ditambah C. Inilah dia solusi dari contoh 2 ini. Oke. Untuk mempermahir kita buat satu contoh lagi. Carilah 6 integral dari 6 E pangkat seper ek. Oke, baterainya ini sebentar ya. Nah, di contoh soal kita carilah integral 6 E pangkat seper ek per X kuadrat DX. Ingat bentuk bentuk ini ya sorry kita pindahkan dulu ke bawah bentuk integral E pangkat UDU. Pak, bagaimana cara kita menentukan bentuknya ini Pak? Yang mana yang cocok? Nah, kejelian kita melihat soal. Memang ini ya kalau sudah terbiasa maka akan lebih mahir. Jadi kalau misalnya tidak bisa contoh yang lain misalnya ambil bentuk yang lain yang bersesuaian. Nah, kalau dia ada seperti ini berarti kita ingat bentuk integral E pangkat UDU Nah, kita misalkan U-nya adalah seper ek U-nya adalah seper ek maka DU-nya adalah min 1 per X kuadrat DX min 1 per X kuadrat DX Nah, kita proses ini kita lanjutkan ya prosesnya maka dia integral 6 E pangkat seper ek per X kuadrat DX itu sama dengan tadi min ya ini min sedangkan disini tidak ada min-nya maka kita bawa min-nya ke depan lalu ada konstanta 6 kita bawa juga 6 ke depan tinggal lah di dalamnya yaitu E pangkat seper ek E pangkat seper ek atau kita tulis ini E pangkat seper ek ya E pangkat seper ek dikali min 1 per ek kuadrat DX nah, ini menjadi min 6 integral E pangkat 1 per ek lihat bentuk ini sama dengan DU nah, ini yang 1 per ek juga kita ganti dengan U karena dia sudah kita misalkan tadi kan kita bisa menggantinya dengan U mari kita ganti nah, sudah menjadi bentuk baku dia sehingga hasil dari integral ini adalah tetap min 6 E pangkat U ditambah C lalu kita kembalikan ke bentuk awal min 6 E pangkat 1 per ek ditambah C ini dia penyelesaiannya oke masih mau satu soal lagi boleh mari kita lihat contoh yang keempat di buku kita carilah integral E pangkat X per 4 ditambah 9 E pangkat 2 X DX nah kita olah lagi ini miripnya ke bentuk yang mana ingat bentuk 1 per A kuadrat tambah U kuadrat dari bentuk yang 17 tadi lihat bentuk ini bersesuaian dengan bentuk yang ini nah kita cari substitusi agar bentuk ini menjadi mirip menjadi seperti ini jadi bentuk ini kita cari substitusi yang membuat dia menuju bentuk baku ini maka kita misalkan U nya 3E pangkat X berarti DU adalah 3E pangkat X DX dalam fungsi eksponen kan seperti itu ya nah sekarang soal ini menjadi integral E pangkat X per 4 tambah 9E pangkat 2 X DX sama dengan ini kita bawa 1 per 3 kenapa 1 per 3 karena disini E pangkat EDX ada angka 3 nya padahal di soal cuma ada E pangkat X DX maka untuk memunculkan 3 kita kali dengan 1 per 3 gitu ya nah lalu ini menjadi 1 per 4 ditambah 9 E pangkat 2 X lalu ini menjadi 3 E pangkat X DX ini bisa kita ambil 1 per 3 nah ini sudah menjadi DU ya ini sudah menjadi DU lihat lalu sehingga dia menjadi 1 per 1 per 4 ditambah U kuadrat 9 E pangkat X ini sama dengan 3 E pangkat X dikuadratkan betul maka dia 4 tambah U kuadrat 4 ini berarti 2 pangkat 2 kan tercapai bentuk ini 1 per 2 pangkat 2 ditambah U pangkat 2 DU kenapa U ini sudah menjadi U maka kita bisa selesaikan bentuk ini menjadi 1 per 3 dikali 1 per 2 tan inverse U per 2 ditambah C dari mana pak tau pak dari sini dari bentuk baku kita lihat bentuk baku yang mana yang bersesuaian dengan yang kita temukan itu ya betul nomor 14 kalau ada A kuadrat berarti tadi 2 kuadrat ditambah U kuadrat maka dia sama dengan 1 per A A kita adalah 2 berarti 1 per 2 tan inverse U per A A nya 2 tadi tambah C nah sehingga kita bisa membuatnya seperti ini 1 per A tan inverse U per 2 tambah C maka ini kalau kita selesaikan menjadi 1 per 6 tan inverse U nya kita kembalikan ke bentuk awal 3 E pangkat X per 2 ditambah C inilah hasilnya oke satu contoh lagi carilah carilah X cos X kuadrat DX nah kita misalkan U nya sama dengan X kuadrat lalu DU nya adalah 2 X DX ini kan kenapa turunan U turunan U X kuadrat adalah 2 X DX sehingga bentuk ini menjadi X cos X kuadrat DX nah kita ambil X sama DX nya berarti karena dia 2 X DX ini gak ada 2 maka dikali setengah di depannya setengah integral cos X kuadrat 2 X DX 2 X DX kita ganti dengan DU sehingga dia menjadi setengah integral cos U DU setengah sin U tambah C integral cos adalah sin kan sehingga dia menjadi setengah sin U tambah C U kita kembalikan menjadi X kuadrat maka inilah dia jawabannya nah contoh terakhir untuk bagian ini bukan contoh terakhir ya ada satu topik lagi kalau yang tadi substitusi dalam integral tak tentu sekarang substitusi dalam integral tentu apa itu integral tentu yang ada batasnya ini batas bawah batas atas bagaimana caranya ini sama saja dengan substitusi dalam integral tak tentu tapi kita harus ingat untuk melakukan perubahan yang sesuai dalam batas-batas integrasinya batas-batas integrasinya jadi kalau ini misalnya hitunglah integral 2 sampai 5 T akar T kuadrat kurang 4 DT batasnya dari 2 sampai 5 batasnya ini nanti kita perlu menyesuaikan dengan proses yang sedang berlangsung mari kita lihat kita misalkan U nya T kuadrat kurang 4 berarti ini kita misalkan U maka DU adalah 2T DT 2T DT nah kita cuma punya T DT berarti ya nanti perlu dikali setengah di depannya perlu dikali setengah di depannya untuk menjadi 2T DT nah perhatikan bahwa kalau kita punya U sama dengan T kuadrat kurang 4 maka di integral nanti di batas integral ketika dia T ini seperti ini maka batas T yang ditulis ketika dia masih DT maka batas T yang ditulis tapi ketika dia sudah jadi DU maka batasnya ini menyesuaikan bagaimana caranya kita ambil U nya ini lalu kita ambil batas bawah T berarti kita ganti berarti ini menjadi 2 pangkat 2 kurang 4 batas bawahnya menjadi kalau T nya 2 berarti U nya 0 2 pangkat 2 dikurang 4 kalau T nya 5 batas atas T nya 5 maka U nya 21 dari mana datangnya 5 pangkat 2 sama dengan 25 dikurang 4 jadi 21 maka batas ini yang kita pakai ketika dia sudah menjadi DU mari kita lihat integral 2 2 sampai 5 T akar T kuadrat kurang 4 DT sama dengan setengah integral 2 sampai 5 U pangkat setengah ini kan akar sama dengan pangkat setengah ya dikali 2T DT 2T DT ini menjadi DU lalu ini adalah U pangkat setengah batasnya kita sesuaikan dengan batas U kalau sudah begini kita bisa lakukan perhitungan integral seperti biasa setengah setengah tetap kita bawa ke depan ini hasilnya adalah integral akar U hasilnya apa U pangkat 3 per 2 dikali dengan 2 per 3 berarti kan pangkatnya ditambah 1 setengah ditambah 1 berarti setengah tambah 2 per 2 sama dengan 3 per 2 lalu 1 per 3 per 2 sama dengan 2 per 3 lalu ini dikali menjadi 1 per 3 U pangkat 3 per 2 tinggal dimasukkan batasnya maka inilah dia hasilnya ini ya hasilnya oke sekian materi kita untuk aturan integrasi dasar ini sangat sedikit ya sangat mudah untuk dipahami dan diaplikasikan tapi jangan menghafal 17 bentuk baku itu ya dia biasanya kalau di ujian pun kita sediakan tabelnya atau kita tuliskan tabelnya tabel integral tersebut atau daftar integral tersebut terima kasih banyak mohon maaf selamat belajar seniatkan ikhlas lillahi ta'ala ya biar sekalian dapat ilmu juga dapat berkahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih